Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi bersama kami di channel Hajar Berdoa Tempat kita belajar bersama terkait doa dan amalan Baik pada kesempatan kali ini kami akan menayangkan doa yang bisa kita baca dan kita amalkan Di hari yang ke-23 Ramadan tahun ini Yang mana doa ini berisi permohonan agar Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita Serta membersihkan hati kita dari segala aib dan kejelekan yang mungkin menempel pada diri kita Melalui doa ini juga kita memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menanamkan ketakwaan di hati kita Sehingga kita bisa selalu mendekatkan diri kepadanya Dan dijauhi dari segala bentuk keburukan-keburukan Intinya doa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat Agar segala rahmat karunia dan maufirahnya senantiasa tercurah kepada kita di bulan yang penuh keberkahan ini Amin Baik, langsung saja kita baca secara perlahan Dan seperti biasa, bagi yang belum begitu lancar dalam membaca tulisan Arab Bisa melihat di bagian Latinnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ghasilni fihi minazzunubi Watahhirni fihi minal'uyubi Wa amtahhirni fihi minal'uyubi Sekali lagi Allahumma ghasilni fihi minazzunubi Watahhirni fihi minal'uyubi Wa amtahhirni fihi Sekali lagi kita lihat di bagian tulisan Latinnya Allahumma ghasilni fihi minazzunubi Watahhirni fihi minal'uyubi Wa amtahhirni fihi minal'uyubi Ya muqilah asaratil muznibin Jika kita lihat artinya Ya Allah Sucikanlah hamba dari semua dosa Dan bersihkanlah diriku dari segala aib dan keburukan Tanamkanlah ketakwaan di dalam hatiku Wahai zat penghapus kesalahan orang-orang yang berdosa Jadi sahabat muslim doa ini memiliki makna yang luar biasa Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan selama bulan Ramadan ini Jadi tidak menutup kemungkinan ini dibaca hanya pada hari ke-23 saja Dan tidak menutup kemungkinan juga Doa ini bisa kita amalkan di bulan-bulan yang lain di luar Ramadan Baik sahabat muslim yang berbahagia Mudah-mudahan video singkat ini memberi manfaat Untuk kita semua Dan kita berharap Ramadan tahun ini Lebih baik dari Ramadan sebelumnya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh